Menguasai Wajah Iblis Kuno Taiksu Pucatpasi Dia adalah Iblis Agung yang tak tertandingi dan telah mendominasi wilayah Heksu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia telah menjadi pelayan seseorang. Namun, Iblis Kuno Taiksu tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia berdiri dengan hormat di samping Zuawen, matanya dipenuhi dengan rasa takut dan hormat. Pemuda di depannya tampak biasa saja dan kultifasinya tidak setinggi dia, tetapi dia begitu kuat sehingga dia takut padanya. Dia sepenuhnya yakin bahwa Zuawen adalah gurunya. Zuawen menganggup dan perlahan berjalan menuju Lin Dansen. Lin Dansen buru-buru berlutut di tanah dan tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap Zuawen. Anggota keluarga Lin lainnya bersujud di tanah dan tidak bersuara. Di antara anggota keluarga Lin, orang yang memiliki perasaan paling rumit adalah Lin Fuxin, putri Lin Dansen. Ketika Zuawen pertama kali datang ke keluarga Lin, dia telah memperhatikan Zuawen. Awalnya, dia tidak percaya Zuawen ketika dia mengaku sebagai penguasa Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran. Dia juga tidak mempercayai Zuawen ketika dia mengklaim bahwa dia dapat melewati tingkat ke-100 pagoda formasi. Namun, Zuawen tidak membantah. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia benar. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran memujanya seperti dewa. Zuawen bahkan telah melewati level ke-100 pagoda formasi, mengejutkan seluruh keluarga Lin. Sekarang, pria yang disangkanya sedang membual telah mengejutkan dunia dan memaksa seluruh keluarga Lin tunduk padanya. Menguasai, apakah kau ingin aku membantumu menghancurkan keluarga Lin? Sebelum Zuawen sempat berbicara, Iblis Kuno Taiksu berbisik. Matanya berkilat penuh kebencian. Jika Lin Yassen tidak memanggilnya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia tidak akan menjadi pelayan Zuawen dan hidupnya berada di tangan orang lain. Lin Dansen dan seluruh anggota keluarga Lin semuanya gemetar ketakutan. Setelah kehilangan Lin Yassen dan Lin Longyao, keluarga Lin telah benar-benar jatuh dari vaksi teratas menjadi vaksi biasa. Akan sulit bagi mereka untuk membangun diri di wilayah utama Radiant Mist. Dengan kekuatan Iblis Kuno Taiksu, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga Lin sendirian. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Zuawen menatap dingin ke arah Iblis Void Kuno. Jantungnya bergetar, dan dia segera menundukkan kepalanya. Lin Dansen, jika kau dapat membuat seluruh klan Lin tunduk padaku, maka kau akan menjadi pemimpin klan Lin yang baru. Siapapun yang berani melawan, bunuh saja tanpa ampun. Kata Zuawen dengan dingin. Lin Dansen bersujud di tanah dan berkata dengan hormat, Saya, Lin Dansen, bersedia melayani Anda. Keluarga Lin tidak akan menentang Anda lagi. Keluarga Lin akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Anggota keluarga Lin lainnya juga menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menolak. Bawa aku ke ruang bawah tanah klan Linmu sekarang. Kata Zuawen dengan tenang. Lin Dansen membungkuk dan bergegas membawa Zuawen ke ruang bawah tanah di kedalaman keluarga Lin. Dia tidak berani lalai. Berita kematian Lin Longyao dan Lin Yasen menyebar ke seluruh keluarga Lin dalam waktu singkat. Semua orang di keluarga Lin terkejut. Meskipun beberapa anggota keluarga Lin tidak puas, di bawah penindasan berdarah dari faksi Lin Dansen, keluarga Lin terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Mereka semua mengakui bahwa Zuawen adalah pemimpin klan Lin yang sebenarnya. Ketika Zuawen dibawa ke ruang bawah tanah di kedalaman keluarga Lin, ia menemukan bahwa Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran berada di ambang kematian. Tubuh mereka terikat oleh batasan yang sangat kuat. Tatapan mata Zuawen semakin dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, dan batasan pada keduanya langsung hancur. Mata Lin Dansen dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar saat dia melihat gerakan Zuawen. Pembatasan pada Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran telah ditetapkan secara pribadi oleh Lin Yasen. Bahkan seorang master formasi pemecah langit level 9 tingkat menengah harus berusaha keras untuk melanggarnya. Namun, Zuawen telah menghancurkan mereka semua dengan lambayan lengan bajunya. Tidak diragukan lagi, keterampilan formasi Zuawen jauh di atas Lin Yasen. Awalnya, Lin Dansen agak tidak puas karena Zuawen telah menjadi pemimpin keluarga Lin. Keluarga Lin bukanlah keluarga kultifator, melainkan keluarga formasi. Mereka tidak terlalu peduli pada kultifator dan hanya menghormati master formasi yang kuat. Kekuatan Zuawen hanya bisa membuat keluarga Lin tunduk di permukaan. Akan tetapi sekarang, kemampuan formasi susunan yang dahsyat milik Zuawen telah sepenuhnya meyakinkan para anggota klan keluarga Lin yang ada di belakangnya. Menguasai, mengapa kamu di sini? Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran berjuang untuk berdiri. Mereka terkejut melihat Zuawen muncul di luar penjara bawah tanah. Tuhan ada di sini untuk menyelamatkanmu. Iblis kekosongan kuno mendengus. Kau adalah Iblis kekosongan kuno. Baru pada saat itulah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran menyadari keberadaan Iblis yang tak tertandingi di belakang Zuawen. Mereka segera mengenali identitasnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ancient Void Demon adalah sosok yang benar-benar maha kuasa dari ras Iblis. Sebagai anggota ras Iblis, Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran tentu saja mengetahui tentang Ancient Void Demon. Mereka bahkan sangat menghormati dan takut pada Ancient Void Demon. Tuhan, mereka hanya dua setan kecil dengan garis keturunan yang tidak murni. Tidak pantas bagimu untuk menerima mereka sebagai pelayan. Raja Iblis kekosongan kuno melirik Raja Iblis Bibrida dan Raja Iblis Langit dengan jijik. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Bibrida marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Iblis Void Kuno benar. Ras Iblis sangat teliti dalam hal garis keturunan. Dibandingkan dengan Iblis Void Kuno, garis keturunan mereka memang lebih rendah. Meskipun Raja Iblis Langit juga merupakan transformasi bintang kuno setengah langkah, ia tidak sebanding dengan Iblis Void Kuno. Ini adalah perbedaan kekuatan yang disebabkan oleh perbedaan garis keturunan. Iblis kekosongan kuno, apakah kau tuannya atau aku tuannya? Zuowen berbalik dan menatap Iblis kekosongan kuno di belakangnya sambil tersenyum tipis. Ekspresi Ancient Void Demon berubah dan dia segera menundukkan kepalanya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia merasa kepalanya akan meledak. Menguasai, ampuni aku, ampuni aku, orang rendahan ini tidak akan berani bicara lagi. Iblis Kuno Void mencengkeram kepalanya dan berguling-guling di tanah dalam keadaan menyedihkan. Dia menjerit kesakitan dan memohon belas kasihan Zuowen. Jejak spiritualnya ada di tangan Zuowen. Jika Zuowen ingin menggunakannya untuk menghukum Iblis kekosongan kuno, itu akan terlalu mudah. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran bukanlah orang bodoh. Mereka segera melihat bahwa Iblis kekosongan kuno telah ditundukkan oleh Zuowen. Seperti yang diharapkan dari guru. Bahkan eksistensi seperti Iblis kekosongan kuno telah ditaklukkan olehnya. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Bibrida mengagumi Zuowen sampai-sampai mereka bersujud dalam posisi merangkak. Zuowen menarik kembali Indra keilahiannya dan teriakan Iblis kekosongan kuno berhenti. Dia berjuang untuk berdiri dan dengan patuh berdiri di samping Zuowen, tidak berani berbicara lagi. Zuowen mengabaikan Iblis kekosongan kuno dan berkata kepada Lin Dansen, Lin Dansen, bahwa mereka berdua untuk memulihkan diri sebentar. Aku berencana untuk tinggal di perpustakaan kekaisaran lebih lama lagi. Jika tidak ada hal lain, lebih baik jangan ganggu aku. Setelah Zuowen selesai berbicara, dia melangkah maju dan menghilang. 4.022 Saat Lin Yasen mengaktifkan formasi susunan di Pegunungan Klan Lin, Zuowen telah menyiapkan formasi susunan pertahanan yang kuat di pavilion buku Kekaisaran Formasi Susunan. Oleh karena itu, meskipun pertempuran di Pegunungan Klan Lin sangat mengerikan, langit dan bumi seolah-olah akan runtuh. Pada akhirnya, perpustakaan Kekaisaran Formasi Dao selamat tanpa kerusakan apapun. Aku benar-benar menantikan kejutan yang akan diberikan benda di distrik ke-10 perpustakaan Kekaisaran Kepadaku. Mata Zuowen bersinar terang saat dia berjalan selangkah demi selangkah ke perpustakaan Kekaisaran Formasi Dao. Ketika Zuowen memasuki perpustakaan Kekaisaran Formasi Dao untuk berkultivasi dalam pengasingan, apa yang terjadi di Klan Lin melanda seluruh wilayah utama kabut cahaya bagaikan badai. Bahkan kekuatan-kekuatan besar di daerah utama lainnya di daerah utama Radiant Miss pun mendengar tentang hal itu dan semuanya terkejut oleh berita tersebut. Terutama ketika mereka mendengar bahwa Yang Siuya, Iblis Kuno Taeksu, dan Raja Serigala Hitam, dua dari tiga ahli transformasi bintang kuno setengah langkah yang hebat telah meninggal dan salah satu dari mereka telah menyerah secara sukarela. Ketiganya adalah ahli terkuat di luar Klan Huksu. Reputasi mereka tidak terbatas pada wilayah utama Radiant Miss. Banyak kekuatan besar di wilayah utama akan menjadi pucat ketika mereka berbicara tentang ketiga ahli itu. Mereka sangat takut. Namun, kini, ketiga tokoh besar itu telah terbunuh. Terlebih lagi, orang yang membunuh mereka adalah seorang pemuda yang belum pernah terdengar namanya sebelumnya. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Segera setelah itu, banyak kekuatan sadar dan mulai menebak identitas asli Zuowen. Ketika berita itu menyebar ke wilayah utama Kabut Cahaya, Longdouzi dari Longdou Sengzon, penguasa suci bintang surgawi dari Heavenly Star Sengzon, dan perikingluan dari Blue Phoenix Sengzon segera berkumpul untuk rapat. Pada akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk menjadikan Hongwu Sengzon sebagai sekte nomor satu di wilayah utama Radiant Miss. Selain itu, ketiga sekte tersebut juga memberikan banyak sumber daya dan harta berharga sebagai kompensasi untuk mengikat Hongwu Sengzon. Orang yang paling bahagia tidak lain adalah Master Sekte Hongwu Sengzon, Guijing. Dia tidak menyangka Zuowen akan menimbulkan kehebohan besar dan menjadi terkenal tidak lama setelah dia pergi ke wilayah utama Minglan. Selama kurun waktu ini, dia sibuk menerima para pemimpin pasukan utama dari daerah utama Liwan. Selain itu, beberapa pasukan utama dari daerah utama lainnya juga telah mendengar berita tersebut dan datang untuk berteman dengan Hongwu Sengzon dan menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan dengan Zuowen. Guijing diam-diam menatap arus orang-orang yang tak berujung di Hongwu Sengzon. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Dia tahu bahwa berkat Zuowen, Hongwu Sengzon dapat menghadiri acara besar hari ini. Zuowen, terima kasih. Guijing mengangkat kepalanya dan melihat ke arah daerah utama kabut cahaya seraya bergumam pelan. Pada saat yang sama, nama Zuowen juga menyebar ke Istana Husli di Gunung Suci. Oh, seorang pendatang baru bernama Daowen telah bangkit di wilayah utama Minglan. Bahkan Lin Yasen, Yang Siuya, dan Raja Serigala Hitam dibunuh olehnya. Di sebuah istana yang megah, seorang toko gaga perkasa duduk di singgah sana. Di depan singgah sana, seorang pelayan yang gemetar berlutut di sana dan menjawab dengan tergesa-gesa, ya, beritanya baru saja tiba. Saya datang untuk melaporkannya segera. Pemuda yang duduk di singgah sana itu memiliki wajah yang tampan. Jubah bulunya bersinar dengan cahaya yang berkilau dan tembus pandang, seolah-olah terbuat dari bintang-bintang. Auranya sangat kuat, sedalam lautan. Matanya sangat cemerlang, lebih cemerlang dari bintang-bintang. Kulitnya sesempurna batu giyok. Orang ini adalah Raja Veluriam baru Husli, Luke. Luke adalah bintang yang sedang naik daun di Husli. Ia pernah menjadi salah satu dari tiga orang jenius di Husli. Kemudian, setelah dia kembali dari alam bawah, kultifasinya tiba-tiba meroket dengan kecepatan luar biasa dan mencapai level yang menentang tatanan alam. Dia telah melampaui dua jenius lainnya dan akhirnya menjadi Raja Kesembilan Husli, Raja Veluriam. Huff, aku pernah menderita kekalahan di tangan Iblis Kuno Taiksu. Aku belum bisa membalas dendam. Iblis Kuno Taiksu ini juga sangat licik. Sejak dia tahu bahwa aku telah menembus transformasi bintang kuno, dia bersembunyi di mana-mana. Aku tidak dapat menemukannya sama sekali. Sekarang setelah aku menunjukkan diriku yang sebenarnya, saatnya bagiku untuk melunasi hutangku. Tatapan mata Luke menjadi semakin dingin. Aura dingin tiba-tiba muncul. Pelayan yang berlutut di tanah gemetar saat bersentuhan dengan aura ini. Wajahnya pucat dan tak berdarah. Bantu aku mengatur susunan teleportasi. Aku ingin pergi ke keluarga Lin di wilayah utama Minglan. Luke perlahan berdiri. Matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan saat dia berkata dengan tenang. Ya, tuanku. Pelayan yang berlutut di tanah itu berkata dengan suara rendah dan kemudian perlahan mundur. Di perpustakaan formasi kekaisaran, di zona ke-10, Zwa Wen duduk bersilah. Di udara di atas kepalanya, ada bola cahaya yang dikelilingi oleh petir yang lebat. Pada saat ini, bola petir itu berputar dengan keras sementara Zwa Wen terus-menerus membentuk segel tangan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencoba merobek petir di permukaan bola cahaya itu. Zwa Wen sedikit mengernyit. Pembatasan dalam bola cahaya itu terlalu kuat. Meskipun dao formasinya telah mencapai puncak tahap 9 pemecah langit, dia masih belum bisa sepenuhnya menghancurkan pembatasan itu. Zwa Wen tahu bahwa batasan di atas seharusnya telah melampaui level tahap 9 pemecah langit. Jika dia tidak menemukan kelemahan batasan tersebut sebelumnya, dia tidak akan yakin bahwa dia dapat berhasil memecahkannya. Namun, dengan kelemahan ini, Zwa Wen percaya bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia pasti dapat memecahkannya dengan lancar. Waktu terus berlalu, hari demi hari. Dalam proses memecah bola cahaya, pemahaman Zwa Wen tentang formasi dao semakin mendalam. Akhirnya, pada hari ke-10, Zwa Wen tiba-tiba membuka matanya. Ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya lalu menyatukan kedua telapak tangannya seolah-olah sedang mengangkat langit. Telapak tangannya menghadap bola cahaya. Pada saat ini, bola cahaya yang terus-menerus berkedip dengan kilat itu tampaknya telah berhenti tepat waktu. Kemudian, jejak retakan muncul di permukaan bola cahaya itu. Selanjutnya, retakan itu tumbuh semakin besar hingga menutupi seluruh permukaan bola cahaya. Retakan. Pada akhirnya, bola cahaya biru itu meledak. Buku kuno yang terbungkus di dalamnya juga jatuh dan ditangkap oleh tangan kanan Zwa Wen. Sampul buku kuno ini sangat sederhana. Di sampulnya terdapat kata-kata, katalog penyembuhan surga. Zwa Wen membuka buku kuno itu. Setelah membaca sekilas sebagian buku itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Itu sebenarnya adalah buku kuno dao formasi yang melampaui tahap penghancuran surga. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Lin biasa akan memiliki buku kuno dao formasi yang begitu hebat. Zwa Wen sangat gembira. Sebuah buku kuno dao formasi yang melampaui tahap penghancuran surga. Bahkan di seluruh alam huksu, buku itu mungkin sangat langka. 4.023 Sayang sekali katalog Heavenmander tidak lengkap. Itu bukan versi lengkap. Zwa Wen mendesah pelan. Saat membolak-balik katalog Heavenmander, dia menemukan bahwa katalog itu tidak lengkap, dan sangat tidak lengkap. Bahkan dengan persepsi Zwa Wen yang menantang surga, akan sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan dari katalog pembuat surga yang tidak lengkap. Mungkin batu purba dapat menyimpulkan isi katalog pembuat langit. Zwa Wen mengeluarkan dua batu yang diselimuti cahaya ungu dari dunia luar. Batu-batu itu adalah batu kata agung dan batu kata agung. Dua batu ungu itu terus berputar mengelilingi katalog Heavenmander. Cahaya ungu menyebar seperti lingkaran cahaya redup, menyelimuti katalog Heavenmander sepenuhnya. Zwa Wen menemukan bahwa saat batu ungu itu berputar, kata-kata samar dan mendalam muncul dari katalog pembuat surga. Mata Zwa Wen berbinar. Ia menemukan bahwa kata-kata ini bukanlah karakter dari bagian utama katalog Heavenmander, tetapi sisa isi katalog Heavenmander yang belum lengkap. Zwa Wen terpesona oleh konten baru yang telah disimpulkan, dan matanya menampakkan ekspresi pencerahan. Saat Zwa Wen mempelajari katalog Skimander, Raja Veluriam Luke memimpin dua pembudidaya kuat ke formasi transportasi menuju wilayah utama Bright Miss. Salam, Raja Veluriam. Ketika Luke berjalan keluar dari formasi transportasi di wilayah utama Redien Miss, kultifator yang bertanggung jawab atas formasi transportasi berlutut di samping formasi dan berkata dengan suara gemetar. Dia hanyalah orang biasa yang bertanggung jawab atas formasi transportasi di wilayah utama Redien Miss. Perbedaan antara dirinya dan keberadaan seperti Raja Veluriam terlalu besar. Ketika dia mengetahui bahwa Raja Veluriam akan dipindahkan ke wilayah utama Redien Miss, hatinya dipenuhi rasa takut. Luke melirik kultifator muda itu dengan acu-ta'acu dan bertanya, apakah kamu tahu alamat spesifik keluarga Lin di wilayah utama Redien Miss? Aku tahu. Sang kultifator muda menguatkan dirinya dan menjawab, Baiklah, kalau begitu ikuti aku ke keluarga Lin. Tunjukkan jalannya. Saat Luke berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup kencang. Sebuah kapal suci yang agung muncul di langit. Kultifator muda itu tersenyum pahit. Dia tidak berani menolak dan hanya bisa mengikuti Luke ke dalam kapal dewa. Kapal dewa itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Kemudian, melesat menuju cakrawala yang jauh. Adapun orang-orang lain yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi dan para kultifator yang datang dan pergi, mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Ini adalah Raja Veluriam, salah satu dari sembilan raja baru Husli. Mengapa sosok terhormat seperti itu datang ke wilayah penguasa Bright Miss kita? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Veluriam? Dia mungkin ingin pergi ke klan Lin untuk mendapatkan Runedau. Lagi pula, Runedau telah menyebabkan keributan besar di klan Lin. Husli akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Petik 2 Petik 2 Beberapa hari kemudian, kapal Dewa Raja Veluriam muncul di langit di atas kota Lin Yun, tempat keluarga Lin tinggal. Banyak sekali kultifator di kota Lin Yun yang mendonga menatap langit. Semua dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kota Lin Yun adalah salah satu kota terbesar di wilayah utama Redien Miss. Sebagian besar kapal Dewa yang datang ke kota Lin Yun akan berhenti di luar kota dan menyimpan kapal Dewa. Baru setelah itu para kultifator dapat memasuki kota Lin Yun. Terlebih lagi, langit di atas kota Lin Yun telah diatur dengan formasi anti-terbang yang hebat. Pada dasarnya mustahil bagi kapal Dewa biasa untuk terbang langsung di atas kota Lin Yun. Begitu mereka melakukannya, mereka akan langsung jatuh dan hancur. Namun, sekarang, kapal Dewa ini telah mengabaikan formasi anti-penerbangan kota Lin Yun. Semua orang mengerti bahwa pemilik kapal Dewa ini mungkin bukan orang biasa. Di mana orang yang bertanggung jawab atas klan Lin. Tuanku, Raja Veluriam, salah satu dari sembilan Raja Husli, telah datang sendiri ke kota Lin Yun. Cepat keluar dan sambut dia. Di dek kapal Dewa, seorang pria parubaya di samping luke berjalan ke haluan kapal. Suaranya seperti guntur, bergema di dalam dan luar kota Lin Yun. Begitu kerasnya sehingga menyakiti telinga banyak kultifator. Raja Veluriam dari Husli. Ya Tuhan, mengapa sosok sehebat itu datang ke kota Lin Yun kita? Para pembudidaya kota Lin Yun yang tidak puas mengubah ekspresi mereka ketika mendengar nama Raja Veluriam. Mereka menundukkan kepala, tidak berani melihat kapal suci di langit. Husli adalah penguasa sejati kerajaan Husli. Dia mengendalikan nasib semua orang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Husli mengambil tindakan, hampir tidak ada kekuatan di kerajaan Husli yang mampu menahan kekuatan penghancur Husli. Sekarang, Raja Veluriam, salah satu dari sembilan Raja Husli, telah datang sendiri. Banyak orang panik. Mereka tidak tahu mengapa Raja Veluriam ada di sini. Lin dan Sen, yang menangani urusan di keluarga Lin, berubah ekspresinya saat mendengar suara itu. Dia segera mengumpulkan petinggi keluarga Lin dan bergegas ke pusat kota Lin Yun. Raja Iblis dan Raja Iblis juga mendengar keributan itu. Mereka saling memandang dan ingin ikut bersenang-senang. Namun, mereka dihentikan oleh Iblis Kuno Taiksu. Mereka melihat ekspresi Iblis Kuno Taiksu sangat buruk. Tubuhnya sedikit gemetar. Mereka sangat bingung. Iblis Kuno Taiksu, ada apa? Tanya Raja Iblis. Iblis Kuno Taiksu berkata dengan serius, kita tidak boleh keluar. Kita harus segera bersembunyi dan sepenuhnya menyembunyikan aura kita. Apa yang terjadi? Raja Iblis mengerutkan kening dan bertanya. Raja Veluriam dan aku punya dendam di masa lalu. Dia menderita kerugian besar di tanganku. Aku takut dia datang untukku. Kau tidak boleh keluar. Kalau tidak, bukan hanya aku yang akan mendapat masalah. Kalian berdua juga akan berada dalam bahaya. Kata Iblis Kuno Taiksu. Kata Iblis Kuno Taiksu. Ekspresi Raja Iblis dan Raja Iblis berubah. Mereka tidak menyangka Raja Veluriam dari Husli akan datang untuk mengambil Iblis Kuno Taiksu. Iblis Kuno Taiksu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sekarang dia datang mencarimu, kau malah memberitahu kami. Kata Raja Iblis dengan marah. Karena Iblis Kuno Taiksu, mereka telah memprovokasi salah satu dari sembilan Raja Husli. Raja Iblis dan Raja Iblis sangat marah. Iblis Kuno Taiksu juga merasa bahwa dirinya salah dan tidak membantah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, sekarang bukan saatnya bagi kita untuk saling bertarung. Yang terpenting sekarang adalah bersembunyi. Meskipun Raja Veluriam adalah yang terlemah dari sembilan Raja Husli, ia baru saja maju. Transformasi Bintang Kuno, dia sangat kuat. Raja Iblis dan Raja Iblis sangat tidak berdaya. Meskipun mereka tahu bahwa Zuawan akan datang untuk Husli cepat atau lambat, mereka tidak menyangka akan mengalami konflik dengan orang-orang Husli sedini ini. Ayo pergi ke Pegunungan Lin. Guru telah menyiapkan beberapa formasi yang sangat kuat di sana. Selain itu, Guru sendiri berada di perpustakaan Kekaisaran Formasi Dao di Pegunungan. Itu adalah tempat yang paling aman. Raja Iblis menyarankan. Bisakah kami masuk? Tanya Iblis Kuno Taiksu. Sebelum Guru pergi menyendiri, dia memberiku bendera formasi untuk berjaga-jaga. Sekarang bisa digunakan. Raja Iblis mengeluarkan bendera hitam kecil dan berkata dengan suara yang dalam. 4024. Lin Dansen memimpin sekelompok anggota senior keluarga Lin. Mereka berhenti beberapa puluh meter dari kapal dan membungku hormat. Kepala keluarga Lin saat ini, Lin Dansen, memberi hormat kepada Kaisar Helsu. Lin Dansen membungku. Dia penasaran. Husli jarang peduli dengan urusan penguasa lainnya. Bahkan orang-orang penting Husli jarang datang ke penguasa lainnya. Sekarang Kaisar Helsu telah datang ke keluarga Lin secara langsung. Lin Dansen sangat bingung. Sebuah tangga turun dari dek kapal. Seorang pemuda tampan berjubah bulu, beralis tajam, dan bermata berbinar, perlahan menuruni tangga sambil dikawal dua orang kultifator yang memiliki aura sakti. Dua orang kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah. Lin Dansen segera menyadari bahwa dua orang kultifator di kedua sisi pemuda tampan itu semuanya adalah kultifator tahap transformasi bintang kuno setengah langkah. Pemuda dari keluarga Ye dikelilingi oleh dua orang kultifator, dan auranya sedalam jurang tak berdasar, membuatnya mustahil untuk melihat tembus pandangnya. Namun, Lin Dansen tahu bahwa pemuda berjubah bulu itu adalah Kaisar Helsu yang terkenal. Dia adalah elit sejati Husli. Luke perlahan berjalan di depan Lin Dansen. Matanya yang indah menatap Lin Dansen dengan acu tak acu saat dia berkata dengan santai, Namamu Lin Dansen, kan? Saya mendengar bahwa ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Lin baru-baru ini. Benarkah itu? Lin Dansen bahkan lebih bingung. Keluarga Lin tidak pernah berurusan dengan Kaisar Helsu. Kaisar Helsu tidak hanya datang, tetapi dia juga bertanya tentang keluarga Lin. Namun, Lin Dansen tidak berani lalai. Dia menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk tuan baru keluarga Lin, Dao Wen. Luke mengerutkan kening saat mendengarnya. Luke tahu bahwa orang bernama Dao Wen ini bukan orang biasa dari apa yang dikatakan Lin Dansen. Dia baru berada di tahap tengah transformasi iblis, tetapi kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Tiga kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah dan seorang master formasi pemecah langit level 9 bukanlah tandingannya. Mata Luke bersinar terang saat mendengar Dao Wen adalah puncak master formasi heaven-breaking level 9. Bahkan Huxley tidak memiliki divine array master setingkat ini. Huxley hanya memiliki dua master Dao ilahi formasi tingkat 9 penerobosan surga, namun salah satu dari mereka hanya berada pada tahap pertengahan penerobosan surga tingkat 9, dan yang lainnya berada pada tahap akhir penerobosan surga tingkat 9. Ini adalah bakat. Begitu kita berhadapan dengan Ancient Void Demon, aku akan meminta dia bergabung denganku, Huxley. Aku, Huxley, tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kata Luke dengan tenang. Lin Dansen buru-buru menganggup dan membungkuh. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Leluhur keluarga Lin, Lin Yasen, memiliki keterampilan formasi susunan tingkat tinggi dan selalu ingin bergabung dengan Huxley. Sayangnya, Huxley tidak menerimanya. Bagaimanapun, level array Dao milik Lin Yasen hanya dapat dianggap berada di dasar heaven-breaking tier 9. Masa hidupnya juga telah mencapai akhir, jadi dia tidak memiliki banyak potensi. Namun, Dao Wen berbeda. Dari kata-kata Lin Dansen, Luke tahu bahwa Dao Wen masih sangat muda. Usianya mungkin belum mencapai 10.000 tahun. Seorang Dao Divine Master formasi level 9 pemecah surga yang masih muda mungkin satu-satunya di seluruh alam Heksu. Luke tentu saja tidak berencana melepaskan seorang jenius seperti itu. Patriark Lin, aku datang hari ini untuk menyelesaikan dendam masa lalu kita. Sebelum aku menjadi raja, aku pernah bertempur dengan iblis kekosongan kuno dan menderita kekalahan besar. Ku dengar bahwa Ancient Void Demon masih ada di keluarga Lin-mu. Benarkah itu? Luke bertanya dengan nada tegas. Sunting. Lin Dansen membeku dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia pikir Luke benar-benar berpengetahuan luas. Kemudian dia teringat bahwa iblis Void Kuno adalah pelayan Zua Wen. Jika dia menyerahkan iblis Void Kuno tanpa izin, dia akan menderita ketika Zua Wen keluar dari pengasingannya. Setelah pertempuran di keluarga Lin, Zua Wen telah sepenuhnya membangun citra yang mengesankan sebagai legenda yang tak terkalahkan di hati Lin Dansen. Meskipun sekarang dia berhadapan dengan Raja Huksu Veluriam, dia tetap dipenuhi rasa hormat kepada Zua Wen. Hmm, apakah ada masalah? Luke melihat keraguan di mata Lin Dansen dan nadanya menjadi lebih berat. Dia sedikit tidak senang. Tuanku, sejujurnya, iblis kekosongan kuno telah mengakui Tuan Dao Wen sebagai tuannya. Dia sekarang menjadi pelayan Tuan Dao Wen. Jika kau menyentuh iblis kekosongan kuno, aku khawatir kau akan membuat marah Tuan Dao Wen. Kata Lin Dansen lembut. Luke mencibir, benar-benar lelucon. Aku salah satu dari sembilan Raja Husli. Aku memiliki seluruh Husli di belakangku. Apakah aku perlu izin Dao Wen untuk menjatuhkan seseorang? Saya bisa mengundangnya untuk bergabung dengan klan Huksu berkat bantuan leluhurnya. Lin Dansen menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani membantah Luke. Bagaimanapun, Luke memiliki Husli di belakangnya. Tidak peduli seberapa kuatnya Zua Wen, dia hanyalah satu orang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan raksasa seperti Husli? Iblis Void Kuno ada di keluarga Lin. Tuanku, ikuti saja aku ke keluarga Lin. Lin Dansen tersenyum pahit. Pimpin jalan. Luke berkata dengan bangga sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Kelompok itu memasuki keluarga Lin dengan cara yang megah. Segera, Lin Dansen memerintahkan seseorang untuk mengundang iblis Void Kuno. Laporan yang diterimanya adalah bahwa iblis Void Kuno tidak lagi berada di keluarga Lin. Apa? Iblis Kekosongan Kuno, Raja Iblis Iblis Langit, dan Raja Iblis Bibrida semuanya tidak ada di kediaman mereka. Lin Dansen mengerutkan kening ketika dia menerima laporan di aula utama keluarga Lin. Luke, yang duduk di kursi utama di aula, tidak tergerak. Dia tersenyum tipis. Patriark, aku melihat iblis Kekosongan Kuno dan dua lainnya meninggalkan keluarga Lin menuju pegunungan keluarga Lin. Seorang tetua tiba-tiba berkata dengan lembut. Mata Lin Dansen berbinar. Iblis Void Kuno telah merasakan kedatangan Luke dan telah pergi mencari perlindungan terlebih dahulu. Pegunungan keluarga Lin telah menjadi daerah terlarang bagi keluarga Lin. Di sanalah Zwa Wen berkultivasi secara tertutup. Tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk. Menarik. Pegunungan milik keluarga Lin, Patriark Lin, mengapa kau tidak membawaku ke sana? Kata Luke dengan tenang. Lin Dansen ragu-ragu sejenak, lalu menggertakan giginya dan mengangguk. Bagaimanapun, Luke adalah salah satu dari sembilan Raja Husli. Dia bukan orang yang bisa disakitinya. Dia tidak berani menolak permintaannya. Lin Dansen telah memutuskan bahwa dia akan menanggung akibatnya sendiri. Dia siap mati. Karena itu, dialah satu-satunya yang membawa Luke ke pegunungan keluarga Lin. Anggota keluarga Lin lainnya diperintahkan untuk tinggal di kediaman keluarga Lin. Mereka di sini. Di sebuah cekungan di pegunungan milik keluarga Lin, ekspresi iblis kekosongan kuno tampak serius. Raja Iblis langit dan Raja Iblis campuran berdiri di samping iblis kekosongan kuno. Indra ketuhanan mereka juga mendeteksi empat sosok di kejauhan. Dari keempat orang itu, mereka hanya mengenali Lin Dansen. Tiga orang lainnya tidak mereka kenal. Namun, saat mereka merasakan aura ketiganya, mereka hampir berteriak kaget. Dua kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah. Aura yang lain bahkan lebih samar dan kuat. Mungkinkah dia adalah Raja Veluriam Heksu? 4025. Itu benar. Dia adalah Raja Veluriam. Dia baru saja mencapai transformasi bintang kuno dan dianugerahi gelar Raja oleh Husli. Tubuh iblis kuno Heksu bergetar, dan suaranya dipenuhi ketakutan. Wajah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis campuran berubah menjadi jelek. Gusing jauh lebih kuat dari mereka. Terus terang saja, seorang kultifator transformasi bintang kuno dapat membunuh seorang kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah semudah membunuh seekor semut. Luke berhenti di pinggiran pegunungan Lin. Kedua bawahannya mengikutinya dengan hormat. Lin dan Sen berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Matanya dipenuhi rasa takut dan hormat. Iblis kuno Heksu, aku sudah menemukanmu. Apakah kau masih akan bersembunyi di dalam? Luke meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berbicara perlahan. Suaranya seperti gemuruh guntur yang memenuhi pegunungan Lin. Suaranya agung dan mendominasi. Begitu Luke selesai berbicara, pegunungan Lin menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab. Iblis kuno Heksu, janganlah bersikap begitu tidak tahu malu. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Raja Veluriam secara pribadi datang untuk menyambut Anda. Cepatlah keluar dan berlutut di hadapan Raja kami. Seorang lelaki tua kurus di samping Luke berteriak dengan ekspresi tidak senang. Akhirnya, ada suara di pegunungan Lin. Tiga sosok muncul di koridor gerbang gunung. Sosok yang memimpin adalah Iblis kuno Heksu. Iblis kuno Heksu menatap tajam ke arah Luke. Raja Veluriam, pertempuran antara kau dan aku tidak dapat dihindari. Selain itu, kami tidak memiliki keluhan lain. Mengapa kau ngotot memelukku? Luke mencibir. Pertempuran waktu itu adalah penghinaan bagiku. Sekarang setelah aku cukup belajar, aku akan menghapus penghinaan itu. Iblis kuno Heksu, aku akan memberimu kesempatan. Keluarlah sekarang dan aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkan kultifasimu. Wajah Iblis kuno Heksu menjadi gelap. Melumpuhkan kultifasinya. Apa bedanya itu dengan membunuhnya? Raja Veluriam, aku tahu kamu tidak sama seperti sebelumnya, tetapi jangan lupa bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Tuanku, Dao Wen, jelas tidak lebih lemah darimu. Bahkan, dia lebih kuat darimu. Jika kau membuatnya marah, kau lah yang akan menderita. Ucap Iblis kuno Heksu dengan suara rendah. Luke tertawa terbahak-bahak dan berkata, Iblis Void Kuno, kau pasti sudah gila. Apa sebenarnya Rune Dao ini? Beraninya kau membandingkan dirimu denganku. Jika aku ingin membunuhnya, itu akan mudah. Ekspresi Luke berubah dingin saat dia melanjutkan, Iblis Void Kuno, kesabaranku terbatas. Jika kau tidak keluar sekarang, jangan salahkan aku karena menangkapmu secara pribadi. Jika saat itu tiba, aku akan membunuhmu. Iblis kuno Heksu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia memimpin Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran kembali ke Pegunungan Lin. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah menyatakan niatnya melalui tindakannya. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya kau bersiap untuk dibunuh olehku. Luke sangat marah hingga ia malah tertawa. Ia melangkah maju, dan tiba-tiba, aura yang sangat besar meledak seperti lautan. Lin Dansen, yang berdiri tidak jauh dari Luke, jatuh berlutut dengan keras. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Aura transformasi bintang kuno terlalu mengerikan. Lin Dansen di tekan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa berdiri. Ledakan. Luke melangkah maju, dan seketika, kabut yang mengerikan meledak di sekitarnya. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, dan ruang itu tampaknya telah terkoyak berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Luke muncul di depan Pegunungan Lin. Sebuah penghalang tak terlihat muncul di hadapan Luke, menghalanginya bergerak maju. Hem, susunan tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Luke menyipitkan matanya. Dia akhirnya tahu mengapa Iblis Void Kuno bersembunyi di Pegunungan Lin. Ternyata ada susunan yang kuat seperti itu di sekitar Pegunungan Lin. Namun, memangnya kenapa kalau itu adalah heaven-breaking tier 9 Array? Perhatikan cara saya memecahkannya. Luke tidak peduli, tinju kanannya mengeluarkan cahaya kemasan yang menyala-nyala saat dia memukul. Seolah-olah matahari yang bersinar terang telah menyinarinya. Dengan ledakan gemuruh, penghalang tak terlihat di sekitar mereka beriak hebat. Ruang di sekitarnya juga terpengaruh oleh energi mengerikan ini, dan satu demi satu lubang hitam mengerikan meledak di ruang di sekitar mereka. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, penghalang tak kasat mata itu runtuh. Tidak dapat menghalangi serangan Luke sama sekali. Array tier 9 pendobrak surga hanya biasa saja. Luke mencibir saat dia melangkah ke gerbang gunung. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah karena lubang pada penghalang tak kasat mata yang ditinjunya tertutup dalam sekejap. Selain itu, niat membunuh yang mengerikan muncul di dalam formasi itu. Niat membunuh itu menguncinya. Kemudian, energi mengerikan meledak dari segala arah dan menelannya dalam sekejap mata. Sialan, ini bukan array pemecah surga tier 9 yang sederhana. Ini untuk memancing musuh. Luke langsung tahu bahwa ia telah ditipu. Tanpa berpikir panjang, ia menggunakan kemampuan terkuatnya, invulnerable-invulnerable glass body. Aura Luke kembali bergejolak. Seluruh tubuhnya dipenuhi kilau kaca. Bang, bang, bang. Serangan-serangan mengerikan mendarat pada Luke satu demi satu. Serangan-serangan itu menghasilkan suara-suara logam yang saling berbenturan, dan percikan-percikan api yang sangat pekat. Pemandangan yang sangat menakutkan. Luke tidak tergoyahkan seperti gunung. Meskipun serangan array itu mengerikan, serangan itu tidak terlalu memengaruhi tubuh kaca kebalnya. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa setelah memasuki array, pemandangan di sekitarnya telah berubah total. Menjadi kosong, dan dia sama sekali tidak memiliki arah. Dia tidak tahu kemana harus pergi untuk meninggalkan rangkaian hebat ini. Oh tidak, Raja Veluriam dalam bahaya. Susunan pegunungan Lin didirikan oleh Dewa Dao Wen. Dia adalah seorang master formasi ilahi tingkat sembilan pemecah surga. Ekspresi Lin Dansen berubah drastis ketika dia melihat riak di kedua sisi gerbang gunung menutup lagi setelah Luke masuk. Jangan khawatir, Tuan Lin. Tuanku sudah membuat persiapan setelah mengetahui bahwa Dao Wen mungkin adalah master formasi ilahi tingkat sembilan pemecah surga. Salah satu dari dua bawahan Luke, si tetua berambut putih, tidak khawatir sama sekali. Lin Dansen mengerutkan kening. Dia masih sedikit khawatir, tetapi karena pelayan Luke begitu percaya diri, kekhawatirannya menjadi sedikit tidak perlu. Pada saat ini, di dalam pegunungan Lin, Iblis Kuno, Raja Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Bibrida berdiri di tepi gunung tidak jauh dari perpustakaan formasi kekaisaran. Mereka tentu saja memperhatikan Luke yang telah menerobos masuk ke pegunungan Lin. Luke terlalu percaya diri, Tuan kita telah menyiapkan beberapa heaven-breaking tier sembilan aray yang kuat di pegunungan Lin. Jadi bagaimana jika dia memiliki transformasi bintang kuno? Tidak mungkin baginya untuk menerobos susunan yang begitu besar, kata Iblis Kuno dengan percaya diri. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran mengangguk. Di dalam hati mereka, keberadaan Zuawen sudah didewakan. Retakan! 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 Tiba-tiba, tepat setelah Iblis Kuno kekosongan selesai berbicara, retakan muncul di permukaan susunan itu, seolah-olah telah dihancurkan oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. 4026 Bintang ini bersinar dengan cahaya keemasan, dan dikelilingi oleh sejumlah besar senjata ilahi emas saat ia terbentuk. Niat membunuh yang kuat terpancar dari bintang emas itu, menyebabkan ketiganya gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Setelah bintang emas itu keluar dari susunan itu, suara langkah kaki yang nyaring pun dapat terdengar. Luke, yang tubuhnya bersinar dengan kilau mengilap, perlahan melangkah keluar. Matanya cerah dan penuh semangat, dan dipenuhi dengan cahaya terang yang sulit dilihat secara langsung. Di telapak tangan kanan Luke, ada susunan cakram emas yang berkilauan. Permukaan cakram itu dikelilingi oleh Rune yang sangat misterius. Susunan perangkap, susunan pertahanan, dan susunan pembunuh. Harus saya akui, susunan ini cukup kuat. Jika seorang kultifator transformasi bintang kuno awal terjebak dalam formasi ini, ada kemungkinan sangat tinggi bahwa mereka akan terjebak sampai mati, tidak bisa keluar sama sekali. Sayangnya, sebelum saya datang ke keluarga Lin, saya sudah melakukan persiapan. Luke melihat cakram di tangannya dan melanjutkan, cakram ini diciptakan oleh dua master aray ilahi terbaik milik Husli. Cakram ini dapat mendeteksi titik lemah dari aray pemecah langit manapun. Ekspresi ketiganya berubah. Mereka tidak menyangka Luke sudah melakukan persiapan. Selama titik lemah susunan itu ditemukan, seorang kultifator transformasi bintang kuno akan mampu menghancurkan susunan itu dengan kekuatan kasar. Luke perlahan berjalan menuju gunung tempat ketiga iblis kuno berada. Di atas kepalanya, bintang emas bersinar terang saat bergerak bersama Luke. Bintang ini adalah kehendak seorang kultifator transformasi bintang kuno. Ketika seorang kultifator transformasi bintang kuno bertransformasi, semua bintang lainnya dapat dipanggil. Lebih jauh lagi, bintang-bintang yang dimiliki oleh para kultifator transformasi bintang kuno bukanlah bintang-bintang biasa. Sebaliknya, mereka adalah bintang-bintang yang sangat kuat yang dipadatkan oleh para kultifator transformasi bintang kuno itu sendiri. Ekspresi iblis kuno menjadi gelap. Dia melambaikan bendera Arrai di tangannya, dan Arrai di sekitar perpustakaan Arrai Kekaisaran diaktifkan. Perpustakaan Imperial Arrai adalah tempat Zuawen mengasingkan diri. Itu adalah area terlarang yang paling penting. Sebelum Zuawen mengasingkan diri, dia telah menyiapkan susunan yang bahkan lebih kuat daripada yang ada di pegunungan keluarga Lin. Sembilan susunan besar yang berbeda diaktifkan, kemudian saling terkait membentuk kombinasi susunan besar yang menyala-nyala dan mengerikan. Luque mengerutkan kening. Dia tidak menyangka susunan yang begitu kuat ada di kedalaman pegunungan keluarga Lin. Sebenarnya, sudah sulit baginya untuk menerobos tiga susunan itu dengan kekuatan kasar. Dia hanya tidak menunjukkannya. Sekarang, sembilan susunan lagi telah muncul. Mereka berkali-kali lebih kuat dari tiga susunan sebelumnya. Dia ragu apakah dia akan mampu menembusnya. Tentu saja, bahkan jika dia berhasil menghancurkannya pada akhirnya, vitalitasnya akan sangat rusak. Iblis kuno, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu keluar, kami akan menyelesaikan dendam kami. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan melumpuhkan kultifasimu. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Jika kau tidak menghargainya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan lagi. Luque, Iblis kuno. Mata Iblis kuno dari Void kuno berbinar. Ketika dia melihat Luque dengan mudah menerobos tiga susunan gabungan di luar pegunungan Klan Lin, dia sudah sedikit takut. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa Luque juga dapat dengan mudah menghancurkan sembilan susunan besar gabungan di sekitar perpustakaan Kekaisaran Ar-Raidau. Bagus. Saya berjanji padamu. Tapi pertama-tama, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Zuawan. Anda tidak boleh melanjutkan masalah ini. Iblis kuno Taeksu dengan putus asa menyetujui. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran mengerutkan kening. Mereka ingin membuju Iblis kuno. Namun, Iblis kuno sudah memutuskan. Itu tidak ada gunanya. Bibir Luque melengkung membentuk senyum cemerlang. Tentu saja. Aku datang ke Klan Lin untukmu. Karena kau bersedia menyelesaikan dendam di antara kita, aku tidak akan menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Iblis kuno menganggup dengan dingin. Ia menyerahkan cakram Ar-Raidau kepada Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Setelah mereka membuka celah di Ar-Raidau, ia bersiap untuk meninggalkan gunung. Tepat saat celah dalam formasi itu terbuka, bintang emas yang mengambang di dekatnya tiba-tiba bergerak. Bintang emas itu bagaikan sambaran petir emas. Tiba-tiba melesat dan menghantam celah itu. Iblis kuno yang telah berencana untuk pergi, tidak menyangka Luque akan tiba-tiba menyerang. Ia terkena bintang emas tersebut. Ia hanya sempat melindungi bagian-bagian penting tubuhnya dengan energinya. Puci. Iblis kuno terlempar. Setelah menghantam beberapa gunung di belakangnya, ia tertanam puluhan meter di dalam tanah. Dan karena serangan bintang emas itu, bahkan sembilan formasi besar gabungan di sekitar perpustakaan formasi kekaisaran hampir runtuh, membentuk celah besar yang hampir mustahil untuk diisi. Raja jahat Iblis Surgawi dan Raja Yimo tidak menyangka hal ini akan terjadi. Karena terkejut, dada mereka terkena hantaman bintang emas. Mereka juga terluka parah dan jatuh tidak jauh dari pavilion buku kekaisaran. Suara mendesing. Luke melangkah maju dan muncul di celah susunan itu. Ia mengambil bendera susunan yang dijatuhkan Raja Iblis Surgawi dari tanah. Luke mengepalkan tangan kanannya, dan bendera susunan itu hancur oleh kekuatannya. Tanpa bendera susunan, susunan di sekitar pavilion buku kekaisaran Arai Dao tampaknya telah kehilangan tulang punggungnya dan runtuh, menghilang tanpa jejak. Luke, kau, kau menjijikkan. Iblis kuno merangkak keluar dari tanah. Ketika dia melihat ini, matanya dipenuhi amarah. Dia meraung pada Luke dengan kebencian. Tercelah, pemenangnya akan menang. Apa yang harus dikecam? Luke mencibir. Iblis void kuno, kau bisa mati sekarang. Setelah kau mati, pikirkanlah dirimu sendiri. Mengapa kau memprovokasiku? Kalau tidak, kau tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Luke bahkan tidak melihat ke arah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah Iblis kuno. Seketika bintang emas itu jatuh menghantam ke arah Iblis kekosongan kuno. Bintang emas itu sangat menyilaukan. Kemana pun ia lewat, ia akan menyebabkan kehancuran dan jeritan yang sangat mengerikan. Wajah Iblis kuno pucat pasi. Ia berjuang tetapi tidak berhasil. Luka-lukanya terlalu parah. Pada akhirnya, Iblis kuno perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menutup matanya dan menunggu kematian. Setelah susunan di sekitar pegunungan Lin hancur, Zhuowen, yang berada di zona ke-10 perpustakaan kekaisaran, tiba-tiba membuka matanya. Ada kilatan dingin di matanya. Dia berkata dengan dingin, beraninya dia menghancurkan susunan kombinasi yang aku buat di pegunungan Lin. Namun, ada susunan yang lebih kuat di sekitar perpustakaan kekaisaran. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Orang ini pasti tidak akan bisa membobolnya. Namun, tak lama kemudian, Zhuowen tiba-tiba berdiri. Karena tak lama kemudian, sembilan susunan besar yang mengelilingi pavilion buku kekaisaran formasi Dao juga hancur. Wajah Zhuowen sangat muram. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. 4.027 Luka melayang di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan senyum puas di wajahnya. Dia tahu betul bahwa begitu bintang emas itu mendarat di Iblis kekosongan kuno, Iblis itu pasti akan mati. Iblis kekosongan kuno, hanya itu yang kau miliki. Kau dan aku sangat menderita di tanganmu di masa lalu dan memperlakukanmu sebagai musuh besar. Aku selalu ingin membalas dendam padamu. Tetapi sekarang, aku telah maju ke transformasi bintang kuno sementara kau tetap stagnan. Saat ini, di mataku, kau hanya seekor semut yang bisa kuinjak sampai mati begitu saja. Senyum Luke melebar. Kekalahannya di tangan Ancient Void Demon telah meninggalkannya dengan sedikit Iblis dalam dirinya. Tetapi sekarang, begitu dia membunuh Iblis kekosongan kuno dengan tangannya sendiri, Iblis dalam dirinya akan lenyap sepenuhnya. Tingkat kultivasinya akan sepenuhnya stabil dan kekuatannya akan meningkat. Itulah sebabnya Luke datang jauh-jauh dari Husli ke keluarga Lin. Kalau tidak, dia tidak perlu datang sendiri. Dia bisa saja mengirim bawahannya untuk membunuh Ancient Void Demon. Tiba-tiba, ekspresi Luke berubah drastis. Saat bintang emas itu mendarat di Iblis kekosongan kuno, sesosok agung muncul seperti hantu dan menghalangi jalan Iblis kekosongan kuno. Sosok itu memegang pedang dewa ungu di tangannya dan menebas dengan ganas. Aura agung meledak darinya. Langit dan bumi purba. Suara acu-ta-acu itu bagaikan guntur yang menggelegar, menggelegar di seluruh ruang. Kemudian, sinar pedang ungu menyala melesat ke langit. Ledakan-ledakan-ledakan. Sinar pedang ungu itu terlalu kuat. Ia menembus langit dan bumi, seolah-olah dapat menghancurkan seluruh langit. Proyeksi pedang ungu mendarat di bintang emas, dan ledakan yang sangat mengerikan meletus. Lalu, bintang emas yang bagaikan pisau panas yang membelah mentega itu benar-benar berhenti sejenak. Pada saat itu, sosok itu membawa Iblis kekosongan kuno, Raja Jahat Iblis Surgawi, dan Raja Iblis Bibrida dan pergi seolah-olah mereka telah berteleportasi. Saat sosok itu pergi, bintang emas itu bergerak lagi. Bintang itu jatuh dan menghantam puncak gunung. Dalam sekejap, seluruh gunung hancur total, berubah menjadi potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Dampak bintang emas itu terlalu mengerikan. Setelah menghancurkan puncak gunung, gelombang kejut yang tak terlihat menyebar. Kemanapun ia lewat, gunung-gunung dalam jarak ribuan mil runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Zuowen berdiri di udara dan mengeluarkan bendera formasi. Sebuah penghalang tak terlihat mengelilinginya, menghalangi gelombang kejut yang dibentuk oleh bintang-bintang emas di luar penghalang. Iblis kekosongan kuno, raja jahat iblis surgawi, dan raja iblis bibrida didukung oleh kekuatan tak terlihat di dalam penghalang. Mereka melayang dengan tenang seolah-olah mereka menentang gravitasi. Menguasai, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Iblis kekosongan kuno segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuowen. Iblis kuno dari kekosongan kuno mengira bahwa dia pasti akan mati, tetapi dia tidak menyangka Zuowen akan menariknya kembali dari jalan mata air kuning. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena terlahir kembali, dan rasa terima kasihnya terhadap Zuowen telah mencapai titik yang ekstrim. Raja jahat iblis surgawi dan raja iblis bibrida juga berjuang untuk bangkit dan berlutut untuk berterima kasih kepada Zuowen karena telah menyelamatkan hidup mereka. Zuowen hanya mengangguk. Dia melihat reruntuhan pegunungan klan Lin dan ekspresinya berubah jelek. Untungnya, sebelum dia meninggalkan perpustakaan kekaisaran Araidao, dia telah menggunakan teknik Araidao untuk menyempurnakan seluruh perpustakaan menjadi seukuran telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam dunianya yang agung. Jika tidak, perpustakaan kekaisaran Araidao mungkin telah runtuh sepenuhnya di bawah tekanan bintang emas. Tatapan mata Zuowen tertuju pada Luque. Dia berkata dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa kau menerobos masuk ke tempat pengasinganku dan melukai rakyatku? Luque melambaikan tangan kanannya, dan bintang emas itu kembali ke sisinya dan terus berputar di sekelilingnya. Dia menatap Zuowen dan mengerutkan kening, berkata, Bagaimana ini mungkin? Itu sebenarnya kamu. Zuowen tercengang. Ia melihat ekspresi Luque dan merasa sedikit bingung. Ini pertama kalinya ia melihat pria ini. Mengapa pria ini tampak seperti mengenalnya? Zuowen, Sepertinya kamu tidak mengingatku. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan bertemu lagi di seratus wilayah di luar kerajaan. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu bukan saja datang dari alam bawah ke seratus wilayah di luar alam ini, tetapi tingkat kultifasimu juga telah mencapai tahap transformasi Dewa Iblis. Kata Luque acuh tak acuh. Upil mata Zuowen mengecil. Ekspresinya berubah dingin. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Kau pasti Dao Wen yang dibicarakan Lin Dansen. Sepertinya ingatanmu tidak bagus. Dulu, kau mencuri takdirku. Saat itu, kau hanyalah seekor semut di alam bawah. Luque mencibir. Kau Luque. Mata Zuowen menyipit. Ketika takdir primordial disebutkan, dia langsung teringat pada Luque. Saat itu, ia bekerja sama dengan Suyuan untuk pergi ke tempat pangu jatuh untuk menemukan takdir purba. Kemudian, ia ditipu oleh Tuan Muda di belakang Suyuan. Dan Tuan Muda di belakang Suyuan adalah Luque. Meskipun dia mengenal Luque, Luque tidak datang ke alam bawah saat itu. Sebaliknya, dia menggunakan jiwa ilahinya untuk mengendalikan Suyuan untuk merebut takdir primordial. Pada akhirnya, Luque merebut sepertiga dari takdir primordial, dan sisanya diambil oleh Suyuan. Saat itu, Luque masih sangat tidak rela. Jika bukan karena larangan yang diberikan padanya oleh alam bawah saat itu, dia pasti sudah pergi ke alam bawah untuk menghancurkan Suyuan. Akhirnya kau mengenaliku. Kau seekor semut dari alam bawah, tetapi metodemu luar biasa. Kau benar-benar menghentikan takdir purba saat itu. Kalau bukan karena kamu, kalau aku sudah memperoleh takdir purba yang lengkap, tingkat kultifasiku pasti akan lebih tinggi lagi. Tatapan Luque menjadi semakin tidak bersahabat saat dia menatap Suyuan. Jejak niat membunuh yang kuat melesat keluar seperti pedang tajam. Huff, takdir primordial adalah fondasi langit berbintang. Jika kau merebut semuanya, langit berbintang akan runtuh. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu berhasil? Dulu, itu salahku karena kultifasiku tidak cukup. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa merebut sepertiga dari takdir primordial. Suyuan mencibir. Tatapan Luque semakin dingin. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, surga benar-benar memperlakukanku dengan baik. Agar aku benar-benar bisa bertemu denganmu lagi. Saya pikir anda pasti telah menyerap dua per tiga dari takdir primordial. Kalau tidak, semut rendahan dari alam bawah seperti anda tidak akan mampu berkultifasi secepat itu. Selama aku menangkapmu dan memurnikan pemeliharaan primordial dari tubuhmu, kultifasiku akan bangkit lagi. Naik level. Pada titik ini, mata Luque dipenuhi dengan keserakahan. Dia menatap Suyuan seolah-olah sedang melihat mangsa yang lesat. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suyuan mencibir. Pada saat ini, setelah susunan pegunungan Lin hancur, Lin Dansen dan dua pelayan Luque tiba di pegunungan Lin. Mereka juga melihat Suyuan dan Luque yang sedang saling berhadapan. Ini Dao Wen. Dia baru berada di tahap tengah-tahap transformasi iblis surgawi. Dia benar-benar lemah. Kedua pelayan itu juga merasakan aura Suyuan dan memandangnya dengan jijik. 4028 Aku sudah menjadi ahli transformasi bintang kuno, kata Luque dengan tenang. Bagaimana denganmu? Kau hanyalah transformasi iblis surgawi. Kau seharusnya lebih tahu dariku seberapa besar jarak di antara kita. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Suyuan, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan lumpuhkan kultifasimu. Aku bisa berjanji kepadamu bahwa saat aku memurnikanmu, aku akan mengurangi rasa sakitmu dan membiarkanmu mati dengan cepat. Suyuan menggelengkan kepalanya. Kau terlalu percaya diri, Luque. Kita bahkan belum bertarung dan kamu pikir kamu bisa menang. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mata Suyuan menyala dengan semangat juang. Luque baru saja mencapai transformasi bintang kuno belum lama ini. Setelah Suyuan mencapai transformasi iblis surgawi, kekuatannya telah meroket dan dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dia masih tidak tahu di mana batas kekuatannya. Dan sekarang, pertarungan dengan Luque akan menguji batas kekuatannya. Luque melihat niat bertempur di mata Suyuan dan wajahnya menjadi gelap. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Setelah aku menangkapmu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Bibir Luque melengkung membentuk senyum kejam saat aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Kaki kanan Luque menghentak di udara dan muncul di depan Suyuan seolah-olah dia telah berteleportasi. Kemudian, dia menekan ke bawah dengan tangan kanannya. Bintang emas itu langsung mengembang puluhan kali lipat, dan tanpa ampun jatuh ke arah Suyuan. Apakah ini bintang tunggal natal dari transformasi bintang kuno? Suyuan menatap bintang tunggal natal dengan serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Cahaya ungu misterius keluar dari tubuh Suyuan. Cahaya ungu itu semakin membesar, semakin kuat. Pada akhirnya, cahaya ungu yang tak terbatas membentuk pohon dewa ungu raksasa di kekosongan di belakang Suyuan. Pohon dewa ungu ini terlalu besar. Jauh lebih besar dari bintang emas dan auranya tidak lebih lemah dari bintang emas. Ledakan Bintang emas mendarat di pohon ilahi ungu, dan ledakan yang mengguncang bumi pun langsung terjadi. Setelah itu, Luke menemukan keheranannya bahwa bintang emas yang selalu sukses ternyata terhalang oleh pohon dewa ungu. Ini dewa iblismu. Luke kebingungan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Vingot dalam transformasi Vingot akan mampu menghalangi bintang kelahirannya. Secara historis, hal ini tidak pernah mungkin terjadi. Tetapi sekarang, hal itu terjadi tepat di depan matanya. Kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Buah-buah ungu yang tergantung di cabang-cabang pohon ungu itu pecah satu demi satu. Dewa-dewa iblis yang tinggi dengan aura yang mengerikan muncul satu demi satu. Kelahiran dewa iblis baru. Ini, upil mata Luke mengecil. Dewa iblis Suawen terlalu aneh. Sudah cukup aneh bahwa itu adalah pohon dewa ungu, tetapi pohon dewa ungu ini dapat melahirkan dewa iblis baru. Ini sama sekali tidak ilmiah. Raungan, raungan, raungan. Begitu para dewa iblis yang lahir dari buah ungu muncul, mereka bergegas menyerbu ke arah Luke. Ledakan. Yang pertama tiba adalah dewa iblis berkepala tiga dan berlengan enam. Ia melancarkan pukulan, dan hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah ingin mencabik-cabik ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Luke mendengus dingin dan juga melancarkan pukulan. Cahaya keemasan yang menyala-nyala meletus dari tubuhnya, seperti sinar matahari yang tersebar ke segala arah. Ketika dua tinju itu saling beradu, suara ledakan yang amat dahsyat langsung meletus. Dewa iblis itu meraung dan terbang mundur. Salah satu lengannya meledak, dan darah ungu berceceran di udara. Ia tampak sangat sedih. Alis Luke sedikit berkerut, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Kekuatan dewa iblis yang baru lahir ini sungguh tidak bisa diremehkan. Hal itu hampir membuatnya mundur selangkah. Yang membuat ekspresi Luke semakin buruk adalah banyaknya dewa iblis ini. Mereka menyerbu ke arahnya satu demi satu. Kau sedang mencari kematian. Wajah Luke menjadi gelap. Dia berteriak dan mengeluarkan pedang emas yang panjangnya setengah dari panjang tubuh manusia. Tangan kanan Luke menari-nari, dan pedang emas itu melepaskan cahaya pedang emas yang menyala-nyala yang membumbung ke langit. Seketika, para dewa iblis yang menyerangnya terbelah dua oleh garis-garis cahaya pedang. Darah ungu berceceran di langit, seolah-olah sedang turun hujan ungu. Namun, yang membuat ekspresi Luke menjadi buruk adalah jumlah dewa iblis ini terlalu banyak. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak dapat dibunuh. Para dewa yang terbelah dua oleh sinar pedangnya dengan cepat menyembuhkan diri mereka sendiri dan terus menyerangnya. Dia juga menemukan bahwa para dewa iblis ini tidak lemah. Mereka setidaknya adalah kultifator transformasi bintang kuno setengah langkah. Ditambah dengan kemampuan penyembuhan diri mereka yang kuat, mereka menjadi ancaman besar baginya. Setelah memanggil dewa iblis, kekuatan Zuawan meningkat pesat. Dia mengendalikan pohon dewa ungu untuk menghalangi bintang emas sementara dia melangkah maju dan bergegas menuju Luke. Sepanjang perjalanan, dia dengan cepat membentuk segel tangan dan mulai memasang rune formasi yang kuat. Ketika dia tiba tidak jauh dari Luke, dia telah menyiapkan jebakan dan formasi pembunuhan yang kuat. Luke, dari semua hal yang seharusnya tidak kau lakukan, seharusnya kau tidak memprovokasiku. Zuawan terkekeh dingin. Ia membalikkan tangan kanannya, dan penghalang tak terlihat langsung muncul di sekeliling Luke. Ini adalah formasi yang baru saja didirikan Zuawan. Luke memegang pedang di tangan kanannya dan dengan keras mengayunkannya ke udara. Cahaya pedang emas yang membara menyapu udara seperti hujan, dan banyak dewa iblis di sekitarnya hancur berkeping-keping. Huff! Formasi sembilan tingkat penghancur surga tidak berguna melawanku. Zuawan, jangan buang-buang energimu. Luke terkekeh dingin. Dia mengeluarkan pelat formasi dan menemukan mata formasi. Lihat aku menghancurkan formasimu. Luke melesat ke langit dan mengangkat pedang di atas kepalanya dengan kedua tangan. Dia dengan ganas menghantamkannya ke mata formasi itu. Namun, Luke segera menemukan, dengan rasa terkejutnya, bahwa bukan saja mata formasi itu tidak hancur, tetapi juga melonjak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan yang menghantam lengannya. Lengan Luke mati rasa, dan dia mengerang pelan saat dia mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, formasi perangkap dan pembunuh di sekelilingnya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat Luke memblokir serangan ini, dia berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin. Saya sudah menemukan dengan jelas mata formasi itu, jadi mengapa saya tidak bisa menghancurkannya. Ini, ini sama sekali bukan formasi sembilan tingkat penghancur surga. Luke segera menyadari, dengan ngeri, bahwa kekuatan formasi jebakan dan pembunuh ini entah berapa kali lebih kuat daripada formasi sembilan tingkat penghancur surga pada umumnya. Hal itu benar-benar membuatnya agak kelelahan. Kau benar. Ini bukanlah formasi sembilan tingkat penghancur surga, tetapi formasi yang melampaui formasi sembilan tingkat penghancur surga, yang sangat dekat dengan tingkat abadi. Kata Zwa Wen dengan tenang. Di atas formasi dao penghancur surga terdapat tingkat abadi. Kekuatannya setara dengan ahli tertinggi dari alam bebas kekhawatiran agung. Dia telah mempelajari katalog penyempurnaan surga selama berhari-hari, dan bukan berarti dia tidak memperoleh apapun. Pemahaman dao formasinya telah melampaui level penghancur surga. Meskipun belum mencapai tingkat abadi, namun sudah sangat dekat dengan tingkat ini. Oleh karena itu, formasi yang ia buat sekarang sudah sangat dekat dengan tingkat abadi. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada formasi sembilan tingkat penghancur surga pada umumnya. Apa? Ekspresi Luke berubah drastis. Dia tidak menyangka level formasi dao Zwa Wen telah mencapai level yang mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa di seluruh alam Heksu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah ada seorang master dao formasi tingkat abadi. Apakah Zwa Wen akan menjadi master dao formasi tingkat abadi pertama dalam sejarah alam Heksu? Jadi, Luke, kamu bisa mati sekarang. Zwa Wen meremas kekosongan dengan tangan kanannya. Seketika, seluruh formasi berubah, dan niat membunuh menyapu seperti gelombang pasang. Gelombang energi yang mampu menghancurkan langit dan bumi meraung bagai tsunami, ingin menghancurkan semua yang ada dalam formasi itu. 4.029 Ledakan, 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 serangkaian proyeksi pedang emas yang mengerikan membubung ke langit, mengiris gelombang niat membunuh dari formasi itu. Wajah Luke pucat pasti, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan serangan formasi itu. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Zwa Wen, kekuatan formasi ini telah melampaui Heaven Cruising Tier 9. Meskipun dia adalah makhluk kuat dari tahap transformasi bintang kuno dan memiliki cakram formasi yang dapat menemukan mata formasi, tidak ada yang dapat dia lakukan. Namun, semua itu tidak ada gunanya. Formasi besar ini sudah melampaui jangkauan kemampuannya. Tidak peduli bagaimana dia melawan, hasil akhirnya adalah kematian oleh formasi besar ini. Zwa Wen, berhenti, akulah Raja Veluriam. Jika kau berani membunuhku, berarti kau telah benar-benar menyinggung Husli, kata Luke dengan suara pelan. Zwa Wen berdiri di luar formasi, diam-diam memperhatikan Luke menangkis serangan formasi. Dia mencibir, memangnya kenapa kalau kamu dari klan Huksu? Jika kau memprovokasiku, Zwa Wen, aku akan menghancurkan kalian semua. Luke terkejut sekaligus marah. Dia tidak menyangka Mu Feng akan begitu berani hingga tidak takut pada Husli sama sekali. Mu Feng mengabaikan Luke, ia tahu Luke tidak akan bisa lolos dari kematian jika ia terjebak dalam formasi ini. Ia tidak perlu melakukannya sendiri. Pandangannya tertuju pada dua orang pelayan yang dibawa Luke tidak jauh dari situ. Bagaimana, bagaimana ini mungkin, Lord Luke, dia, terjebak. Kedua bawahan itu gemetar ketakutan saat melihat Luke dalam kondisi yang menyedihkan. Terutama, mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka saat merasakan tatapan mata Zwa Wen yang tertuju pada mereka. Berlari. Keduanya sangat tegas. Mereka segera melepaskan teknik gerakan mereka dan melarikan diri menuju pegunungan Lin. Bahkan Luke pun terjebak, jadi bagaimana mereka bisa berani menghadapi Zwa Wen? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Berlari. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Senyum sinis muncul di wajah Zwa Wen. Lalu, tangan kanannya tiba-tiba membuat gerakan mencengkeram di udara. Dua teriakan kesakitan terdengar di udara. Segera setelah itu, tidak jauh dari gerbang pegunungan Lin, dua sosok jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Lin dan Sen menoleh dan terkejut saat mendapati anggota tubuh mereka telah terkoyak dan darah mengalir keluar. Mereka tampak sangat menyedihkan. Tuanku, tolong ampuni nyawa kami. Kami hanya mengikuti perintah Tuan Luke. Kami tidak punya pilihan lain. Kedua pelayan itu berlutut dan bersujud kepada Zwa Wen, memohon belas kasihan. Zwa Wen menampakkan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia tentu saja tidak mempercayai kata-kata kedua orang ini. Jika keduanya diizinkan pergi, mereka pasti akan melapor kembali ke Husli. Saya hanya percaya pada orang mati. Zwa Wen melambaikan lengan bajunya, dan dua bintang ungu yang mengerikan melesat keluar, menembus gelabela kedua pelayan itu. Setelah dengan santai membunuh dua bawahan Luke, tatapan Zwa Wen tertuju pada Lin dan Sen. Kulit kepala Lin dan Sen mati rasa. Dia bahkan tidak berani menatap Zwa Wen. Dia langsung berlutut di tanah. Tuanku, Dewa Koridor tahu kesalahannya. Aku bersedia bertanggung jawab atas hal ini. Kau boleh membunuhku, tapi tolong jangan menyeret keluarga Lin ke dalam masalah ini. Dewa Koridor Lin memohon sambil berbaring di tanah, gemetar. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh keluarga Lin dan aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku ingin kau menyerahkan jejak jiwamu. Kata Zwa Wen dengan tenang. Ketika Lin dan Sen pertama kali tunduk padanya, Zwa Wen tidak memintanya untuk menyerahkan jejak jiwanya. Lin dan Sen tidak ragu untuk menyerahkan jejak jiwa jauh di dalam gelabelanya. Bawa Iblis Kuno dan dua orang lainnya kembali ke keluarga Lin untuk memulihkan diri. Kata Zwa Wen dengan tenang. Lin dan Sen menurut dan pergi bersama Iblis Kuno, Raja Iblis, dan Raja Iblis Campuran. Tatapan Zwa Wen kembali ke Luke, yang masih terjebak dalam formasi. Pada saat ini, kekuatan formasi itu menjadi semakin menakutkan. Seluruh formasi itu adalah lautan energi penghancur, yang menyerang Luke dari segala arah. Cedera Luke terus bertambah, dan seiring berjalannya waktu, auranya pun semakin melemah. Zwa Wen tahu bahwa tidak lama lagi Luke akan musnah sepenuhnya di dalam susunan besar itu. Luke jelas tahu apa yang akan terjadi padanya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Zwa Wen, mari kita bicarakan ini. Selama kau membiarkanku pergi, aku bisa memberimu apapun. Kata Luke dengan keras. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi oleh Husli, dan dia baru saja menjadi Raja Husli belum lama ini. Dia tidak ingin mati seperti ini. Sudut mulut Zwa Wen menampakkan senyum tipis saat dia berkata, Permintaanku sangat sederhana. Tunduklah padaku dan jadilah budakku. Maka kamu bisa hidup. Awalnya, Zwa Wen berencana untuk membunuh Luke secara langsung. Namun, ketika dia memikirkan identitas Luke, dan jika Luke adalah mata-mata Husli, peluangnya untuk menyelamatkan San Lingyun akan sangat tinggi. Wajah Luke menjadi gelap saat dia berkata dengan suara rendah, Zwa Wen, jangan berlebihan. Aku salah satu dari sembilan Raja Husli, dan kau ingin aku tunduk padamu dan menjadi budakmu. Zwa Wen menyeringai dan berkata, Karena kamu tidak rela, lebih baik kamu mati. Saat dia berkata demikian, Zwa Wen membentuk segel, dan kekuatan formasi jebakan dan pembunuhan meningkat secara signifikan. Luke memuntahkan seteguk darah, dan semakin sulit baginya untuk menahan serangan jebakan dan formasi pembunuh. Bahkan bintang-bintang emas di sekitarnya pun menjadi redup. Terlebih lagi, permukaan bintang emas menjadi begelombang, yang disebabkan oleh serangan formasi jebakan dan pembunuh. Percikan. Tiba-tiba, sebelum Luke bisa bereaksi, sebuah serangan mengerikan menembus bahu kanannya. Darah segar muncrat keluar, dan lengan kanan Luke patah, meledak menjadi awan darah. Lalu, lengan kirinya, kaki kanannya, dan kaki kirinya. Ledakan. Serangan lain menembus dada Luke dan menjatuhkannya ke tanah. Luke memuntahkan darah, dan kesadarannya menjadi kabur. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Bintang-bintang emas berjatuhan, dan pedang emas pun patah. Luke sudah putus asa. Suawen, aku berjanji padamu, aku akan tunduk padamu. Jangan bunuh aku. Luke terjatuh ke tanah dan menatap serangan yang tak terhitung jumlahnya di langit, yang menyapu ke arahnya seperti hujan deras. Dia benar-benar ketakutan, lalu berteriak, menyerah sepenuhnya. Anehnya, begitu Luke mengatakan itu, hujan serangan yang deras berhenti total, seolah-olah waktu telah berhenti. Kemudian, penghalang takasat mata di sekeliling mereka berangsur-angsur menghilang, dan sebuah sosok perlahan berjalan mendekat. Luke, serahkan tanda rohanimu. Suawen menatap Luke yang anggota tubuhnya patah, dan berkata dengan tenang. Luke tersenyum pahit. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia tahu bahwa pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Dia menyerahkan tanda spiritualnya tanpa ragu-ragu. Setelah Suawen menyingkirkan tanda spiritualnya, dia melemparkan sebotol pil penyembuhan kepada Luke, sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Luke tidak bersikap formal. Dia menggunakan kinya untuk membuka botol pil penyembuh, dan mulai meminumnya satu per satu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekitar satu jam kemudian, anggota tubuh Luke telah pulih kembali, dan luka-lukanya juga telah sedikit pulih. Setidaknya, ia kini dapat berjalan normal. Menguasai. Luke bergegas mendekati Suawen yang tengah duduk bersila di atas sebuah batu tak jauh dari situ dan membungkuk hormat kepada Suawen. Namun, tatapannya sangat rumit. Saat pertama kali bertemu Suawen di langit berbintang, Suawen masih seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkannya. 4030. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke keluarga Lin. Suawen membuka matanya. Tatapannya setenang sumur kuno, seolah-olah Luke menjadi pelayannya adalah masalah sepele. Ketika Suawen membawa Luke kembali ke keluarga Lin, dia mendapati semua orang dari keluarga Lin berkumpul di halaman keluarga Lin, berlutut di tanah. Yang ada di depan adalah Lin Dansen dan Lin Fuxin. Ketika Lin Dansen dan Lin Fuxin melihat Suawen membawa Luke kembali, mereka bersujud kepada Suawen dan memohon pengampunan. Terutama ketika mereka melihat Raja Veluriam Luke dengan hormat mengikuti di belakang Suawen, rasa hormat mereka terhadap Suawen tumbuh. Tidak perlu membuatnya begitu megah. Bubar. Aku tidak akan melakukan apapun pada keluarga Lin. Jangan khawatir. Suawen melambaikan tangannya. Baru pada saat itulah anggota keluarga Lin pergi dengan lega. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Suawen. Lin Dansen dan Lin Fuxin bergegas ke sisi Suawen. Mereka berdiri dengan tangan di samping, tampak seolah-olah siap sedia. Tuan Dao Wen, itu, Tuan Luke. Mata besar Lin Fu melirik Luke, yang mengikuti di belakang Suawen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dia berkata kepada Suawen dengan ragu-ragu. Aku sudah menjadi pelayanmu, kata Luke dengan suara rendah. Mata Lin Dansen dan Lin Fuxin hendak keluar. Meskipun mereka telah menebaknya saat Suawen dan Luke memasuki keluarga Lin, mereka sudah menebaknya. Tetapi sekarang, setelah Luke sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, mereka berdua masih sangat terkejut. Luke adalah Raja Veluriam, salah satu dari sembilan Raja Husli. Statusnya tidak dapat dibandingkan dengan iblis kekosongan kuno. Bahkan orang sebesar itu pun telah tunduk pada Suawen. Lin Dansen dan Lin Fuxin bahkan lebih terkesan dengan Suawen. Setelah menenangkan Luke, Suawen terus memasuki perpustakaan ke Kaisaran untuk mempelajari katalog Heaven Paching secara menyendiri. Pada saat yang sama, ia menggunakan batu primordial abadi untuk menggabungkan senjata astral tingkat 6 ke dalam Pedang Ilahi Emas Ungu. Hal ini menyebabkan peningkatan mutu Pedang Ilahi Emas Ungu. Kali ini, dia telah menghabiskan beberapa bulan dalam pengasingannya. Dia tahu betul bahwa ketika dia keluar dari pengasingannya, sudah waktunya baginya untuk pergi ke Husli. Setelah dia menyelamatkan San Ling Yun, dia berencana untuk meninggalkan wilayah Huxu dan mencari Moyan Wuxiang. Waktu terus berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, pintu rumah Suawen didorong terbuka dari dalam, dan seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar. Pemuda berpakaian hitam itu tidak lain adalah Suawen. Pada saat ini, mata Suawen menampakkan keyakinan yang tak terlukiskan. Setiap gerakannya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Katalog Heaven mending sungguh ajaib. Meskipun hanya sisa-sisa, namun sangat bermanfaat bagi saya. Suawen bergumam pada dirinya sendiri. Tangan kanannya tiba-tiba terulur ke udara. Seketika, angin dan awan di atas keluarga Lin berubah. Ledakan, ledakan. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, membentuk tontonan awan gelap yang membentang ribuan mil. Di kedalaman awan gelap, kilat biru yang sangat kuat dan ganas menyambar. Angin kencang disertai hujan lebat, menimbulkan malapetaka di langit. Di dalam wilayah keluarga Lin, semua makhluk hidup tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala, menatap fenomena mengerikan di langit dengan mata ketakutan. Apa, apa yang terjadi? Mengapa ada fenomena seperti itu di langit di atas keluarga Lin kita? Lin dan Sen memimpin sekelompok anggota keluarga Lin keluar. Ekspresi mereka berubah drastis saat melihat awan gelap yang mengerikan di langit. Luke, iblis kuno kekosongan, raja jahat iblis surgawi, dan raja iblis bibrida juga berjalan keluar dari kediaman mereka masing-masing, menatap langit dengan ekspresi serius. Sifat segala sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga dari kedalaman awan gelap. Seakan-akan ada dewa yang berjongkok di kedalaman awan gelap itu sambil berbisik samar. Segera setelah itu, pusaran yang mengerikan tiba-tiba terbentuk di tengah awan gelap dan pecah. Di kedalaman pusaran itu, sebuah tangan hitam yang sangat besar perlahan terentang, menamparkan ke arah keluarga Lin. Tangan ini terlalu besar, dan meliputi keluarga Lin dan pegunungan keluarga Lin di sekitarnya. Tekanan yang mengerikan itu menghancurkan, dan para anggota keluarga Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, ekspresi mereka kesakitan. Bahkan iblis kuno dari Void dan yang lainnya terpaksa berlutut dengan kedua lututnya. Satu-satunya yang lebih baik adalah Luke. Akan tetapi, bahkan Luke berlutut dengan satu lutut. Seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa? Apakah surga ingin menghancurkan keluarga Lin kita? Wajah Lin dan Sen pucat pasi. Dia meraung ke langit, tidak mau menyerah. Namun, seberapa keras pun dia meraung, tangan raksasa yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya itu tidak berhenti sama sekali. Ia terus jatuh dengan teratur. Saat semua orang berada di ambang keputus asaan, tangan raksasa itu tiba-tiba berhenti sekitar sepuluh kaki dari tanah. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, sebuah sosok muncul ke langit dari dalam keluarga Lin. Itu Tuan Dao Wen. Menguasai. Semua orang dari keluarga Lin, Luke, dan yang lainnya semua menatap sosok itu. Mereka semua sangat bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa Zhuawan adalah penyelamat terakhir mereka. Zhuawan melangkah terakhir dan mendarat di punggung tangan raksasa itu. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke bawah ke arah anggota keluarga Lin. Semuanya, jangan panik. Ini adalah kekuatan formasi yang telah kupahami. Ini hanya hasil dari sebuah eksperimen. Kata Zhuawan dengan tenang. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang menjadi gempar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik formasi yang mengerikan seperti itu. Mungkinkah keterampilan formasi Zhuawan telah melampaui level heavenbreaker? Sepuluh ribu alam, apakah ini wilayah legendaris dari Master Array Ilahi Tingkat Abadi? Tuanku, apakah Anda sudah menjadi master formasi tingkat abadi? Lin Dansen bertanya dengan kaget. Keluarga Lin bahkan lebih gempar. Seorang ahli formasi tingkat abadi adalah eksistensi yang hanya ada dalam legenda di mata mereka. Alam Heksu tidak pernah menghasilkan ahli formasi sehebat itu. Ekspresi Luke bahkan lebih rumit dan hatinya dipenuhi kekecewaan. Dia ingin menunggu sampai tingkat kultivasinya lebih tinggi sehingga dia bisa lepas dari kendali Zhuawan. Namun, Zhuawan terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga membuatnya takut. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa lepas dari kendali Zhuawan. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, level abadi terlalu sulit. Sebenarnya, aku seharusnya berada di level setengah langkah abadi sekarang. Lin Dansen dan yang lainnya terkejut. Teknik susunan dao yang mengguncang dunia seperti itu hanya berada pada level setengah langkah abadi. Kalau begitu, seberapa kuatkah seorang master formasi tingkat abadi yang sejati? Bang bang bang. Tiba-tiba, tangan raksasa di bawah kaki Zhuawan runtuh, diikuti oleh ribuan mil awan gelap. Langit kembali normal dan matahari yang hangat bersinar, menerangi wilayah keluarga Lin. Seolah-olah pemandangan neraka tadi hanyalah ilusi. Zhuawan perlahan mendarat di depan Luke dan berkata dengan tenang, Luke, bersiaplah. Kita harus pergi ke Husli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.